Hai kembali lagi dengan saya Oke kali ini saya mau bikinkan tutorial cara bikin hasil download downloadan misalnya kita mau download logo di Google terus kan itu hasilnya masih dengan dengan format jpg jadi kita mau bikin bikin format itu jadi Victor atau ya semacam kualitasnya resolusinya besarlah buat kita atau buat didesain di kolesterol atau bisa buat di karting lagi lebih gimana Oke kita langsung saja coba kita buka kolesterolnya ini kita buka keren baru Oke ini kita coba buka terus mencari logonya yang biar lebih ini saya tapi ada sudah serting tombolnya tapi ini masih di dalam nah begini kan masih gimana ya dalam keadaan jpg lah coba kita download ini coba set nah kita di video kita coba sifat gitu FB set kita coba di redraw klik 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 kiri tarik ke bawah klik 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 nepot parik iker ndik iker ndik tulis jadi kita kalau mau bikin bagian sepeda-peda kalau bisa dihantung atau sekaligusnya besar kita juga membuat kita lebih besar caranya ini paling mudah kita klik ini di atasnya terus kita upload page terus klik detail logo lebih detail lagi supaya otomatis prosesnya lebih dan sih Hai tapi adalah gini aja istri rambut-rambut seperti ini sama tapi terus kita kita terlalu agaknya kita bisa disini atur di sebetulnya kita bisa atur kalau gimana sesuai sejarah atau kenapa kita baru satu atau atur disini dikortes modis ini oke kalau saya bisa gini-gini sudut-sudut kalau ada yang kalian mau dihapus klik ini klik ini klik ini klik ini klik ini klik ini bisa kalau kayak gini kan sudah oke kita simpan dulu atau kalian mau ini dihapus putihnya bisa kayak gini ini dia harus klik ini kalau mau hapus bisa kita klik Oke kita bisa pisahkan langsung ini ini kan kalau yang kita sudah jadikan Victor dia ada garis-garisnya itu efek garisnya ini kalau buat cutting atau buat usaha sablon cutting ini bisa ini di cutting kalau yang kalau masih kayak gini udah bisa di cutting ini bisa di cutting kalau gini bisa di cutting nah dia kan ada garis-garisnya itu kalau gini kan kita coba tarik nggak ada garisnya ini cuma kotak dia oke terus kita ini hapus klik atau bisa juga di delete tadi keyboard delete nah kayak gini kalau gini kita bisa ubah warnanya bisa juga mau gimana ada pilihan warna terserah terkait sama selera kalian mau duga gimana bisa atau kalau mau kita langsung cutting bisa juga ini misalnya kartu masalah sablon bisa oke kalau masalah cutting nanti kita lanjut di tutorial berikutnya aja deh kalau saya mau bikin nanti nah kalau kecil-kecil kayak gini masih bisa diatur ini ini kan anggaplah rusak lah ini bisa di kita klik klik objeknya dulu klik kanan terus oke oke deh nanti aja kita lanjut di tutorial berikutnya aja kan nanti terlalu videonya terlalu panjang ini oke sampai disini saja misalkan kalian ada yang mau ditanyakan lagi bisa di komen di bawah mau apa mau saya bikin tutorial atau kekurangan saya bikinnya gimana soalnya baru pemula bisa bikin tutorial juga oke guys terima kasih cukup sampai disini aja jangan lupa di subscribe like dan share juga video aja semoga bermanfaat oke oke